Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukru lillah Walkhayru wassharru bimasyiatillah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala seyyidina wa maulana muhammadin Sahibi shafa'ah Wa ala alihi Wa ahli baytihi Wa ashabihi Wa man tabi'a rishda Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Amma ba'du Hadratalku roma Ulama'anal a'izzaa Hinggang sangat kulo takdhimi Hinggang kulo suwuni pangestu soho barokah doa ipun Foro kiai Foro masyayikh Foro asa'atit Sesepuh Lanbini sepuh Pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Jajaran musbika Kecamatan Umbul Sari Bapak kepala desa Seluruh perangkat desa Dan tokoh-tokoh masyarakat Hinggang minul yuk Konca-konca panitia Yang saya banggakan Khaldirin, khaldirat Mustami'in, mustami'at Yang saya hormati Rahimakumullah Ini pengajian Nopo Pasariwa Kalau memang pengajian Agar ngaji ini bisa berjalan Dengan tertib Khidmat Khusyuk Semuanya yang hadir Saya harap untuk melaksanakan GTM Gerakan tutup Mulut Ini saya gak paham G, T, C Gerakan tutup Ya weh cocot Pakarokmu Contong ya kene Congor ya kene Orang ngaji itu Pirantinya ada tiga Telinga Otak Hati Setiap keterangan Yang disampaikan Terima Dengan telinga yang hidup Kemudian Olah Dengan otak Yang jernih Setelah itu Cerna Dengan hati Yang tulus ikhlas Insyaallah Nanti akan muncul Menjadi perilaku-perilaku Yang utama Menjadi ilmu Yang manfaat Dan barokah Amin Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Sonten menikah Meskipun Jawa Nanging Sejani Botan Owah Tujuannya Orang berubah Pengajian Jalan terus Jawa Kata orang Jawa Jawa Ini gue asli Jawa Rahmatullah Tekani Rahmati Gosti Tekani Rahmati Gosti Allah Jawa Bijahi Rasulullah Pikantuk Derajat Keagungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Anehi Wassalam Hadirin Hadirat Mengkang Rawuh Khusus Konco-konco Panitia Diparingi Jawa Ojo Kati Nger Sula Kantun Rimoh Sedoyo Sing Ngatur Gosti Sedoyo Sing Noto Gosti Tolong Ojo Kati Ono Sing Gremeng Udan Meneh Menungku Ngarai Gosti Allah Tersinggung Luang Sing Ngatur Gosti Allah Kok Sampai Lok Nol Dan Meneh Betuk Karo Misalnya Sampayan Bu Onok Tamu Di Rumah Sampayan Tamu Masuk Duduk Sampayan Subhuit Teh Kok Tamu Ngomong Teh Meneh Menungku Saman Mangkel Tau Boten Karek Mubeh Sore ini Saya ingin Mengajak Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang hadir Untuk Sama-sama Menata Hati Dengan Satu Dasar Berbijak Ala Inna Vil Jasadi Mudrah Ingatlah Bahwa Pada Tiap-tiap Tubuh Manusia Itu Ada Secuil Daging Mudrah Itu Artinya Bukan Segumpal Darah Tapi Secuil Daging Apabila Secuil Daging Itu Baik Maka Baik Seluruh Tubuh Dan Apabila Secuil Daging Itu Jelek Maka Jelek Pula Seluruh Tubuh Jika Secuil Daging Itu Rusak Maka Rusak Pula Seluruh Tubuh Ingatlah Bahwa Secuil Daging Yang Menentukan Baik Dan Rusaknya Manusia Itu Adalah Hati Bapak Ibu Sering Saya Sampaikan Uang Ikune Omongan Api Itu Cermin Bahwa Hati Dan Kepribadian Baik Tapi Omongan Itu Lambang Bahwa Atilan Kepribadian Jangan Jangan Kepengen Ruh Api 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 Gampang Rumah Omongan Kapan Omongan Api Insyaallah Api Tapi Omongan Rusak Api 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 Yang Keluar Dari Mulut Sang Matu Tuka Cankem Ibu Belue Ati Ibarat Sang Matu Kone Cucu Ceret Ibu Api Kalau di dalam Ceret Itu Isi Teh Disuntek Jawab Ini Kopi Disuntek Yang Banyu Disuntek Yang Gak Ceret Isi Teh Disuntek Susu Gak Ceret Ajaib Ini Uang Ini Api 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 El El Sel Pertama Yama Al-Rakim Agum Allah Wang Nghti Atini Api Ngomong Ngele Aku janjana Yoh Eso Cuma Orang Mentolo Ucap No Ngara Nge Ngireng Ngireng Yoh Tapi Orang Tiga Paling Paling Di Anggara Nge Api Kuning Orang Api Kuning Tapi Nge Atini El Ngara Nge Ngireng Kok Ireng Kurang Legah Kurang Marem ya ga ireng tok naikku ya gosong hatiku naik api ngara ni wong dek dan mendek ya iso, tapi ora tega paling yang mau diara ni, ora pati dukur nah ini hati ni elek gandek tok naikku ya puret halo wong naik hati naik api ngara ni wong lemuh lemuh iso tapi ga tega mbak, aku lemuh tak mbak? ga samanku ga lemuh semok tapi ini hati ni elek mbak, aku lemuh mbak? ga lemuh tak gajah aboh edrum geludung halo halo aku jarini ngomong kuru tak? ga, gero soboh samanku ga kuru, samanku langsing ini hati ni elek bukan hanya itu kata ta'limul mutalim idha sa'al mar'u sa'ad dununuhu uang iku ni hati ni elek nyongko sak nyongko elek nyono sak nyono elek selalu berperasaan ke buruk negative thinking Allahumma salli ala muhammad misalnya onok uang sak bojone sing lanang elek sing wedok kok awu ayu pantes kong lanang sing lanang pinter sing lanang api an jadi oleh barokai sia Allah tigai bojo ayu ini api, komentarnya api ini lho, sing lanang elek kok mesti komentarnya elek ayu itu main dukun itu di itu untuk dukun petang puluh sebaliknya, sing lanang ganteng kok sing wedok elek mungkin ini atin-aten ane api kong lanang ganteng ini kong dibuji wedok elek kong telaten kong lanang sabar kong lanang sabar telaten kong lanang ganteng ini kong lanang ganteng ini kong lanang kepenyok sarang nikahan terus berendek di sek bukan hanya itu Therma' wangi kong hong tetapi kong berbang kong anggeng kong rekak ganteng Api ya Allah api kong hal tapi ini hatasnya elek ngamala ćeng ketika kong anggeng ramas terus Präsident Bapak Ibu Kira-kira yang dimaksud Rasulullah Dengan hati penentu Baik dan rusaknya manusia Itu hati yang kasar Nopo hati yang halus Kalau ada orang yang sakit hatinya Di rumah sakit Itu namanya sakit apa? Liver Ayo Tidak ada yang liver Loro tapi akhlaki mulia Tidak ada yang liver Loro Stadion tinggi Di rumah sakit Tapi tidak bisa apa-apa Ditunggui anak-anaknya Menunggui nasih hati Anak-anak bu Yang rukun Yang rukun Yang tukaran Padahal liver Tapi pribadinya mulia Loro nemen Iso pesen Nah Itu ada masjid dibangun Bapak duit Tabungan Seket juta Itu wanita panitia Loro nemen Ati ini Tapi pribadinya mulia Sebaliknya Wonton-wonton Wong lanang Singlibernya sehat Awanya kuat Giyak Semangat Bergas Waras Trengginas Tapi modelnya Ranurok Orang kober Ayam Gede Rungo pite cilik Kok Disaut Anggerono pite Kok Disaut Modelnya kelakuannya Koyok Garangan Lifer Sehat Morale Bejat Wonton Bonton Disinilah Disinilah Inti permasalahan Yang akan saya sampaikan Sebelum saya lanjut Saya tanya Tolong pertanyaan saya Dijawab Jawabnya Kutu Kopak Oke Deal Deal Bapak Ibu Yang hadir Di majelis ini Jenengan Gadah Masalah Nopo Kata Nopo Mawon Masalah Ebu Umpomo Masalah Selain Jenengan Didata Ditulis Mulai Isyak Niki Ngantos Mangkit Dalu Isyak Nonton Kira Kira Rampung Sampai Tekan Subuh Masalah Saman Ditulis Mulai Sampai Meni Pendakyah Meni Mane Rampung Berarti Wakeh Temen Masalah Pantes Pulau Begitu Dugi Pulau Tingali Sengrawuh Wajahnya Ada Kemiripan Wajah Wajah Penuh Masalah Ini Cobi Cobi Panjenengan Persani Coba Bapak Ibu Lihat Wajah Bayi Wajah Anak Anak Kira Kira Itu Menggambarkan Wajah Yang Penuh Masalah Atau Wajah Yang Tanpa Masalah Tanpa Masalah Makanya Bayi Anak Anak Itu Wajahnya Menyenangkan Wajahnya Selalu Cerah Indah Ceria Jujur Bapak Bapak Jawab Bapak Jenengan Nengali Wajah Bayi Nengali Wajah Anak Anak Ini Seneng Napa Boten Neng Bato Nengali Wajah Anak Anak Terus Nengali Wajah Bujunin Jenengan Seng Pas Blonjone Kurang Wajah Yang Cemberut Merengut Pedudut Nyabrut Koyok Selurut Koyok Marmut Seneng Napa Senep Ibu Ibu Pirang Wang Lanangku Paling Belenek Leknya Wang Wedok Nyabrut Wang Lanangku Paling Belenek Leknya Wang Wedok Mereng Wang Wedok Masiyo Ayu Nek Merengut Male Elek Gak Bercoyok Senggeru Mangsu Ayu Ayu Kututu Oma Kaman Yang Ngocok Merengut Ngulak Welek Ini perlu Foto Terus Gede 10R Lamb Netok Apa Mana Weselek Merengutan Istak Kobal Allahum Minna Waming Guntak Kobal Temen Buang Lanang Dibujung Noku Dununtun Pasar Sapi Ijul No Pedit Apa Yang Membedakan Ketika Melihat Wajah Bayi Ketika Melihat Wajah Anak Seneng Tapi Ketika Melihat Wajah Kawak Kawak Kok Seneng Orang Itu Kalau Hatinya Bersih Maka Tampilan Wajah Agak Cerah Indah Ceria Sumringah Tapi Maaf Kalau Hatinya Kotor Tampilan Wajah Pun Budak Budak Belenek Maka Tolong Ibu Bapak Kalau Lagi Hadir Di Majelis Taklim Hadir Di Pengajian Usahakan Hati Tanpa Beban Hati Tanpa Masalah Agar Wajah Kelihatan Indah Cerah Sumringah Dan Itu adalah Vis Wajah Ahli Tanda Ahli Surga Itu Salah Satunya Wajihun Malihun Wajahnya Berseri Cerah Indah Sumringah Dulu Ada Seorang Nenek Nenek Yang Sudah Sangat Tua Banget Westwopol Soan Ke Rasulullah Mendatangi Rasulullah Kemudian Nenek Nenek Ini Matur Wahai Rasulullah Apakah Saya Yang Sudah Setua Ini Bisa Masuk Surga Ya Rasulullah Rasulullah Menjawab Bu Besok Di Surga Itu Gak Ada Orang Yang Tua Kayak Ibu Benjing Den Suargon Yang Seboh Kados Penjenengan Ibu Ibu Nangis Geru Nangis Dia Salah Persepsi Keliru Topo Dikiru Nek Wistua Gak Isong Lebus Wargo Nangis Neng Harpe Kanjeng Nabi Terus Bunti Kanjeng Nabi Nangis Sambil Tersenyum Kemudian Rasulullah Menjelaskan Ibu Besok Di Surga Itu Semuanya Kembali Menjadi Muda Benjing Ken Suargo Neng Kusudaya Wangsul Datos Nem Meleh Usia Antara 30 Sampai 33 Tahun Yang Lanang Ganteng Ganteng Gaglia Gede Duur Blenga Betot Betot Ukurannya Sama Nabi Adam Penduduk Suargo Ini Ukurannya Seukuran Postur Tubuhnya Nabi Adam sakpiro niku, nalikokan si Nabi Mi'rod kepanggil Nabi Adam niku bukure Nabi Adam suwidak ziro suwidak ziro ini kalau sakpiro telung puluh meter jadi rong tower ini ibu-ibu orang usah mikir, saya gak gak karena zaman mikir lah uang kok bukure rong tower itu sakpiro jendek aneh zaman rasa bingung semuanya saja dada yuk awuy semak semak wangi-wangi terus muno bengik karang dia habis majah-wajah kau ada sampaian, sampeian wajah apa ini wajah orang ngero mesin kalau sebelah kona kaya wajah janji ure gak ada sampean seorang bernama swargo tapi gak si dom kalau bos swargo nih bos itu enggak orang syukarno ya ini aku gak bisa tua tetep no usia 30 sampai 33 tahun dah sekarang permasalahannya pulau sampean seorang tua-tua ini halo pulau sampean ini sakit wajahnya wangsul imut meleh kados wajah anak-anak gak bisa maksudnya arep longsungi gak bisa balik imutnya hendak muda menkeret muda keriput dia kulitnya kenceng pintur-pintur kayak tomat bosok nah coba lihat wajah yang menkeret seiki esamanmu sek meratam na jantung lirianmu sek medot na kolor yang lainnya di lirik kalau di lirik kalau di lirik ke dudul kau jiru ayo coba kita gak mungkin bisa kembali ke wajah anak-anak maka untuk memiliki wajah ahli surga tipsnya bagaimana tabas sumuka fi wajhi afika sodakodun senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah ketemu konsol ketemu sedulur dikengken murah senyum mengsem tersenyum itu menjadi sedekah yang belakang denger suara saya yang belakang bisa denger suara saya Allahumma salli ala muhammad agar kita memiliki wajah ahli surga suruh murah senyum toh senyum itu bernilai pahala enak toh orang usah pulaan mesem wis sodakodun menurut wana kok uang ngerai so mesem nyap perut ngerai ini ngelumpuk cangkem mirung baduk dati siji orang kena tijak omong ke konti kan ke konti enak kan yuk panen-anen dati dati batuk muatos pari baduk tikus dati-dati joto sipisan orang usah pulaan kan jarang makanya pulaan orang ngeratau mesem orang ngerai so mesem butuh tak kerayah raya lebih-lebih ibu-ibu ibu ibu senyum kepada suami subhanallah mahalanya sama dengan haji kayak enak sampean rosa petang puluh juta rosa adu-adu tekan Mekah ini ngomah petuk bojo nam mersi pamer gusi pak hi kaji pak hi hi kaji pindu lo memang bener ibu wang wedok ni ku lunggo sanding bojo ni duduk berdampingan dengan suami lunggo jajar bojo iku podok karo lunggo jajar kakba patilai ngonok wono wang wedok dijajari kakba wilora betah padahal sing lanang ku kakba wirengi ya tenanang ngonokok rabetah coba jabat tangan sama suami cium tangan suami ketika jabat tangan ini sering saya sampaikan kenapa saya ulang-ulang karena sampai hari ini masih belum jadi perhatian prakteknya saya gaunok ngom wedok lo istri ini ku wangil ngon beti karo suami betul betul salaman karo bujo yang ngantin inak rioyo ga rioyo ya ga ibu 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 yang berangkat ke pengajian ini tadi pamit sama suami salaman salamannya mereng ini sama rumah ini gini eh sampean ngadek bernadir lah gue nyata ngadek jabat tangan sama suami itu dosa-dosanya berguguran rontok ibu melayani suami dalam hubungan intim sama dengan perang bisa membunuh 70 orang kafir kumpul bujo pek pisan kikuk mateni wang kafir bitong puluh kikuk kikuk 1 petang puluh kikuk 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 rong atau 10 m'alus maki gitu bhojani samband wangnya gagal, gede dua ketika melahirkan bersih dosanya diampuni Allah lahirnya bersih dosanya enak anak cili anak nangis disusuin ya Allah saban seseban saban seseban ganjarannya satus rong sedotan ganjarannya rong hatus sekali-kali ibu yang punya anak bayi nanti nyusuni kali sanggung kalkulator nanti kerasa serut cetek serut cetek terus totalan sak sedotan satus rong sedotan leh ganjaran rong hatus lagi lah anaknya sampeyan sampe SMA udah disape coba ngomong perotol enggak rong hatusnya rong hatusnya rong hatusnya rong hatusnya rong hatusnya rong hatusnya subhanallah subhanallah itu yang bisa kita lakukan bapak ibu jamah sekalian rahimah kumullah sekarang bagaimana cara membimbing hati cara membimbing hati agar tanpa beban tadi yang pertama senyum bernilai sedekah itu ada syaratnya ibu syarat yang pertama kedua pipi terangkat ke atas ayo sopoh sehingga soh mesem pipi ini lembrek mengisor syarat yang kedua senyum itu harus mampu bertahan minimal tujuh detik kalau kurang dari tujuh detik itu bukan senyum tapi mencek kadang pelecehan kemana wajah dilu ada yang pentu suara ini bisa ditapuk uang syarat yang ketiga harus ada orang yang diajak senyum itu ada uang yang diajak mengisor terus mesem-mesem pia mba ini kumpulan parang gak medeni uang saudaku itu tidak harus dengan uang senyum pun bisa menjadi sedekah ngapun ten bapak ibu berjamaah rahimah kumullah sien zaman rasulullah kuanteng sohabat kapetang radimelarat tiang boteng gadah tiang fakir soan dateng rasulullah madul setengah protes ya rasulullah dalam pulang menikot tiang fakir pulang menikot tiang melarat ganti nabi nopo-nopo kalah kali tiang sugi lho kisah ngonok nge tiang sugi ini ku enak kuluh poso tiang sugi gak sakit poso podo kalah kuluh ganjarannya podo kuluh maco koran tiang sugi gak sakit maco koran ganjarannya podo kalah kuluh kuluh dikir tiang sugi gak sakit dikir ganjarannya sami kalah kuluh kuluh tahajud tiang sugi gak sakit tahajud ganjarannya sami kalah kuluh nangin tiang suge niku saget sotakoh, saget infak, saget wakoh, saget jariah, saget bangun masjid, nyantuni fakir miskin, yatim piyatu, saget umroh, saget haji, dengan kekayaannya sedangkan kulo mboten saget, kulo mboten angsal ganjaran ngotun-ngotun niku, berarti kulo lak kalah kan jeng Nabi bingcing ten akhirat, kulo semelarat, nyikilah kalah kali tiang suge, berarti gosya Allah mboten adil, kenapa saya dijadikan melarat baik sahabat, kalau kamu gak punya uang, maka tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, takbirmu pun menjadi sodakoh sampaian moco subhanallah, iku dadi sodakoh, oleh ganjaran, sampaian moco alhamdulillah, iku yosodakoh, dadi ganjaran sampaian moco la ilaha illallah, iku yosodakoh, oleh ganjaran, sampaian moco allahu akbar, iku yosodakoh, oleh ganjaran bahkan, sampaian berhubungan badan, berhubungan intim, suami istri pun menjadi sodakoh sampaian kumpul, bujo sampaian, iku yosodakoh sampaian moco alhamdulillah, sampaian moco alhamdulillah, sampaian moco alhamdulillah, iku yosodakoh ayo bareng-bareng takjak sodakoh ini kipau pun sodakoh duit atau dereng aneh dereng ayo sodakoh dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir kalau tadi kita sodakoh dengan senyum halo sekarang sodakoh dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir bareng-bareng takjak, baca baqi atau salihat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar bungkapan syukur kita kepada Allah bahwa ngaji hujan berhenti alhamdul ayo bareng-bareng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu yang paling abdol dibaca empat kali sebagaimana ketika kita melangkahkan kaki masuk masjid setelah baca doa, Allahummaftahli abwa barahmatik maftahli itu disunakan baca baqiatus salihat empat kali mari sama-sama satu, dua, tiga subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wulk bom. Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Sekali lagi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Barokahnya Tasbih, ahmid, tahlil, takbir Mudah-mudahan Esok jadi sebab Esok jadi jalaran Sedoyo keawonan Sifat-sifat madmumah Sifat-sifat elek Medal keluar dari tubuh kita Gampang no Akhlakul karimah Sifat-sifat kesainan Lebet dateng awak Kulopan jengan sami Sehingga kulopan Didadik keti yang sing Waras dohir batine Waras dohir batine Sehat jasmani rohanine Terbebas dari segala macam penyakit Kan penyakit ini kuwonten kalih Bapak Ibu Onok penyakit dohir Onok penyakit batin Ada penyakit jasmani Ada penyakit Rohani Kayak bangsa ini Watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, pilek, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, kutil, budek, udun, barang ini Tau dodol jamu Itu penyakit dohir Penyakit jasmani Aneh penyakit rohani Penyakit batin Iku penyakit moral Penyakit akhlak Kayak takabur Kayak takabur Maujuh Sumah Ria Hasud Tomah Riket Dan sebagainya Ibu bapak Jemaah sekalian Rahimahkumullah Penyakit dohir Iku bedo Kalau penyakit batin Penyakit jasmani Iku sejik oleh penyakit rohani Iku sejik oleh penyakit rohani Iku penyakit dohir Penyakit jasmani Iku sejik penyakit tenkroso Tapi tanggane Botan kroso Wang lio botan kroso Masyarakat botan kroso Bidu Kalau penyakit batin Penyakit rohani Penyakit akhlak Iku aneh Sejik penyakit tenbotan kroso Tanggane Sejik kemeng Wang lio Sang teng Masyarakat Sang puyeng Takai contoh Nek penyakit lohir Penyakit jasmani Sang penyakit tenkroso Wang lio botan kroso Umpa umo Anak konca sampean Sang kudunan Kudunan kau bedi Sak terong Kudun milenium Iki sang kudunan Sang lara ya kroso Tayang 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 Kemeng Tapi wang lio botan kroso Konsone ga kroso Malang ga jeloki ya Kau tambah Dawa yu Masa lepanin Dunduh aku kabari Meneng-menengan Merga penyakit dohir Nigu Sing penyakit ten kroso Sing loro kroso Wang lio botan kroso Tambahan ini gampang Wang sing penyakit ten kroso loro Orang betah loro ni Gelem Tombo Mulani nambani penyakit dohir Nigu gampang Sing penyakit ten ngerasa noloro Gak betah loro Wani Tombo Bido karo penyakit batin Nek penyakit batin nigu Sing penyakit ten botan kroso Wang lio sing kroso Misale Do lingkungan saman kini enten maling Niku sing susah Malingi napa masyarakati Sing bingung malingi napa masyarakati Padahal Sing penyakit ten niku malingi napa masyarakati Sing gak waras malingi Tapi sing susah masyarakati Maling niku mboten waras Lho maling niku neng duwe barang Dicolong uang Dia mesti gelong Lungono kok mentolong nyolong barangnya uang Uang dia neng duwe barang Dicolong uang gelong Kok mentolong nyolong barangnya Orang waras Bu Bu Penyakit ten neng dirasani uang Niku gelong napa masyarakat Gelong Niku jen neng kakuntan Jen neng nating rasani uang napa masyarakat Gak waras Suhanallah Saya baru sadar ternyata saya berhadapan Dengan orang-orang gak waras Lek modele ngona terus Pasti gelisah Pasti gak isu tenang Ibu Kepengen uripe gelisah Napa kepengen tentrem Kepengen tentrem Napa pengen sumpek Kalau kepengen tentrem Mari kita kelola hati ini Karena hidup itu tergantung pada Satu Niat Ketika Rasulullah Hijrah Hadis yang pertama disampaikan oleh beliau adalah Bahwasannya Seluruh amal perbuatan manusia itu Tergantung pada niatnya Dan bagi tiap-tiap orang Akan mendapatkan hasil Sesuai dengan kadar niatnya Barang siapa yang berhijrah Berpindah Beraktifitas Beribadah Apapun yang dilakukan Kalau niatnya karena Allah Karena Rasulullah Maka dia akan sampai kepada Ridha Allah Sampai kepada syafaat Rasulullah Allah pasti akan meridai Rasulullah pasti akan memberikan syafaatnya Tapi barang siapa yang berhijrah Berpindah Beribadah Beraktifitas Beraktifitas Niatnya Hanya untuk kepentingan dunia Hanya untuk mendapatkan jabatan Untuk memperoleh kekayaan Atau untuk melapiaskan nafsunya Maka aktivitas hijrahnya itu Akan sampai kepada apa yang diniatkan Mungkin jabatan bisa diraih Mungkin harta benda bisa diperoleh Mungkin nafsu terpenuhi Tapi jangan berharap dapat ridha Allah Jangan berharap dapat syafaat Rasulullah Nonsewu Niat apa yang penjenengan bawa Sehingga penjenengan mau beribadah kepada Allah Itu yang menentukan hasilnya Jenengan purun sholat Ikun niat Jeningan purun poson Ikun niat Niat apa pula Yang bapak-bapak bawa Sehingga bapak mau bekerja keras Untuk menafkai keluarga Banting tulang Peras keringat Kau lai kaya gabah di Nintri Udah lesuk mulai bengi Ngaudanan kepanasan Paribasan Sikil digawe sirah Sirah digawe Nyunggi kok Masa sirah digawe sikil Gampang aneh ni coro saiki Nyambut gaya ngamal no P36 Bukan hanya P4 Tapi P36 Pergi pagi Pulang petang Boyang bayingan Pontang panting Pantat panas Pinggang pegal Perut berih Pala pusing Peringas beringis Belirak belirik Pelorak pelorak Pendelak pendelik Penculot penculot Letak peletik Ngurong-ngurong Ini sebuah keplok Penghasilan pas-pasan Pengeluaran pol-polan Potongan pirang-pirang Buh piro mau pene Ikun niatnya apa Itu pula yang menentukan hasilnya Maaf Bapak ibu saudara sekalian Niat apa yang penjenengan bawa Sehingga penjenengan sore-sore Hujan-hujan Datang ke tempat ini Datang ke majelis ini Ini yang menentukan hasil Sepulang penjenengan dari tempat ini Ada yang niatnya lumayan menewoleh jajar Seng nom-nom malah Seng niatnya boleh singgolan Cari gebetan kali Ini yang menentukan hasilnya Seng niatnya murni Boleh ridhani Allah Dere sunai rasulullah Ngaji Nambak wawasan ilmu agomo Niat hormat tahun baru Boleh ilmu sing manfaat Ada yang niatnya sekedar kepengen tahu Makhluk yang bernama Anwar Zahid Iku sing di toh wangnya jane Kalau biasanya kerumun di apa yang di inti-inti Sing di ngerti ini Mokul huwa ele Sewen Pengen ron di toh janjane wangnya Bareng roh inilah Seekor Anwar Zahid Tak doang toko pojohan Nenak si ngerasani Alah tiba-tiba Ganteng asil ini karo kasete Sekali-kali Boleh kan GR dikit Maaf Kalau saya digatakan Kadang-kadang omongannya agak kayak gini Kan yang menyesuaikan Jember kan orangnya udah modern Saya denger-denger di jember disini Gak ada yang panggil bapak ibu sekarang Kan udah papa mama Iya kan Iya Anak toko sekolah Anak toko sekolah Tentu omah Gak ada ibu karena ketemu bapak Eh tak apa nih bapak nih Bapak Mama kemana Bapak Bapak ya gua ya Lek jawab Itu mamamu tuh Lagi memikir karak Si jawab aku Mama memikir karak Iya sana Ikut mama aja ya Ikut mama Papa kan mau berangkat Ngedos Maaf Mangan nih loh Koyoknya amal Donyo Terus Tapi liat niatnya bener Aku wilil ibadah Aku makan Ben sehat Kuat melakukan ibadah Wiritani kuat Awake sehat Niatnya makan Biar tubuhnya kuat Untuk melakukan ibadah Pengabdian Nyambut gaya ya ibadah Aku mangan loh Ganjaran Mangan jadi ibadah Sebaliknya Kalau mau co-korannya Amal lahirat Kalau mau co-korannya Ngelik-ngelik Jauh enak-enak Hmm Malik kecapnet Jadi amal donyo Mimami sholat jamaah Kauwaya Takbirim bengong-bengong Amm 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 Bisa jadi Aku malah kecatat amal donyo Halo Wong haji Ini ku kan amal akhirat Betul Tapi liat niatnya keliru Hmm Aku berharap Haji ini mabrur Oleh yang mabrur Aku Ada orang haji Sekedar kepingin Ngangkat status sosial Ada orang haji Kepingin Di tulang abah Biar keren Biar gaya Dipanggil abah Begitu pulang Tidak ada yang Panggil abah Malah abu Kabe Haji Binti jelok umi Mula Kanos yang jelok umi Oleh Mek umat umi itu Nah bener Itu malah Jadi amal donyo Maka Sekarang Ayo kita ukur Niat Itu tingkat-tingkatan Kira-kira Selama ini Bapak ibu Pulau sampean Ngelakon ibadah Dan menjalani seluruh aktivitas kehidupan Ini sampai pada tingkatan yang mana Karena niat itu Tingkat-tingkat Tingkat yang terendah Adalah Beban Ibadah Dianggap beban Kerja Dianggap beban Wanten apa wanten Itu namanya puasa Dianggap sebagai beban Nggak akan nikmat puasa Seperti itu Maaf Wanten apa wanten Dianggap diajak Berangkat pengajian Diajak tahlilan Yasinan Manakipan Males Wanten wanten Itu berarti Pengajian Tahlilan Yasinan Manakipan Soalawatan Dianggap beban Melanggap yang males Bahkan Wanten 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 Tiang Sukosrono Eh Sukosrono Ya Salah gitu aja Marah Wang Sukosrono Ini Sukunir Nerno Kelirik Bu Beto Beto Agamunnya Beto Beto Alhamdulillah Yang penting Rukun Yang penting Rukun Nggak boleh saling Membeda-bedakan Islam itu Mengajarkan Jangankan Kepada saudara Seagama Kepada saudara Yang tidak Seagama pun Kita diperintah Untuk berbuat baik Kita diperintah Rukun Itu pesen Rasulullah Api Ono Tonggomu Walaupun Dia bukan Muslim Api Ada satu Anekdot Mudah-mudahan Bisa jadi Inspirasi Allah Masih Allah Muhammad Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Rasa Sayang Saya Kepada Saudara-saudara Saya Yang Non-Muslim Ini Sekedar Anekdot Mudah-mudahan Inspirasi Jadi Kerukunan Satu ketika Terjadi Percakapan Di alam Barzah Antara Tiga orang Tiga orang Mayet Halo Ada Percakapan Di alam Barzah Antara Tiga orang Mayet Yang beda Agama Dengan Seorang Malaikat Mayet Yang pertama Beragama Islam Mayet Kedua Beragama Kristen Mayet Yang ketiga Agamanya Hindu Rupanya Si Mayet Islam Ini Usil Yang Islam Rasa Dia Ngeledek Kama Mayet Yang beragama Hindu Hey Hindu Apa Islam Mati Kok Dibakar Ubi Kali Kata Si Hindu Biarin Lebih Baik Dibakar Api Di Dunia Daripada Dibakar Api Di Akhirat Neraka Ini Islam Masih Gak Terima Kembali Dia Ngeledek Kama Yang Kristen Kamu Juga Kristen Apain Mati Jasan Pake Dasi Sepatuan Emangnya Mau Kondangan Kata Si Kristen Biarin Keren Coy Keren Men Seakan Sepakat Janjian Si Hindu Sama Si Kristen Bareng Bareng Ngeledekin Mayet Yang Beragama Islam Tadi Daripada Kamu Islam Mati Kok Dibungkus Diikat Kayak Lontong Ketok Dau Serb Dwi Dwi Malaikat Langsung Komentar Bukun Tak Ngo Jauh Mek Ngopo Dabongkone Wai Kok Gek Ngo Ngopi Ngopi Disit Rokokan Menerokok Mumpung Banyu Nih Mup Ini Artinya Apa Ngong Sama Sama Mau Mati Halo Kita Mari Berusaha Untuk Menjadi Yang Terbaik Itu Prinsip Hidup Muslim Lek Bukan Prinsip Muslim Halo Tangan Belas Telat Disuruh Rukun Disuruh Saling Menghargai Meskipun Dengan Yang Beda Agama Yang Boleh Dilawan Numan Satu Siapa Orang Golem Dan Tidak Ada Perlawanan Itu Diperbolehkan Kecuali Atas Orang-orang Yang Golem Nek Ong Golem Gak Pertuli Islam Mopo Gak Islam Lawan Yang Dilawan Bukan Orangnya Tapi Kegolemannya Yang Yang Pertama Tingkatan Niat Tadi Adalah Beban Ada Enggak Ditarik Sudah Kau Tengk 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 Ini berarti Sudah Dianggap Beban Gak Mungkin Enak Biasanya Mau Pedit Ngesai Banyu Lora Kecer Entute Galeng Metu Tengk 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 Medite Tengk Galeng Metu Apa Nona Panit Yara Nari Oppo Tarian Menes Tari Tengk Tengk Di dijadikan beban halo jangan dianggap beban tingkatkan menjadi kewajiban apa bapak ibu saya tanya dijawab, sholat lima waktu itu wajib, apa bapak ibu maaf tapi wajib, apa bapak ibu yang saya sholatnya, gebut, di sini sholat jauh wajib, wajib, apa bapak ibu sholatnya, apa bapak ibu ayam, nutul jagung tul balik, tul balik, tul balik Allah kakabar, nutul, nutul, jenit-jenit gobek-gobek, epek-epek ayo, jujur, jujur ibu, jujur, ibu boleh saya nanya pakai bahasa Indonesia ibu pernah enggak sholat sebuah pecepatan kayak gitu oh, sering malah itu namanya sholat yang sekedar menggugurkan kewajiban kewajiban maka sholat seperti itu berlalu tanpa kualitas betul? sholat berlalu lewat tanpa ada kualitas saya tanya lagi jawab anak sekolah di sekolahan dikasih tugas sama gurunya untuk dikerjakan di rumah namanya PR mengerjakan PR bagi anak sekolah itu wajib apa enggak? wajib tapi ada enggak anak yang PR yang mau orang digarap terus budali suwisuk di sekolah nyonto garapan ini pengalaman walau mengerjakan PR tapi tidak punya kualitas orang sholat yang sekolah menggugurkan kewajiban maka sholat itu enggak mungkin bisa sampai pada tingkat tanha anil fahsyaiwal mungkar sholatnya enggak bisa nyegah perbuatan yang keji sholatnya enggak bisa nyegah perbuatan yang mungkar kenapa? karena sholatnya tidak kualitas mulai ini bapak saya kaget ada orang lanang sholatnya seregep tapi togelan ya seregep konten RT Pinten enggak kaget ibu ada ibu-ibu sholatnya ya seregep tapi ngerasani ya seregep nyelatu ya seregep bunda-bunda taju-haju tumba cucuan ya seregep konten makanya ini apa-apa agah ya lupa katanya kalau sudah sholat itu perbuatan yang keji perbuatan yang mungkar nyengkrih dewe-dwe betul itu dawah Qur'an pasti betul tapi lihat-lihat dulu kualitas sholatnya dong kalau sholatnya bener pasti tanha anil fahsyai wal mungkar perbuatan keji mungkar kagegah tapi kalau sholatnya enggak bener sholatnya enggak kualitas ya enggak bisa maka jangan sekedar menggugurkan kewajiban tingkatkan satu tingkat lagi menjadi kebutuhan apa diulang sekali lagi kebutuhan saya tanya dijawab yang kenceng makan itu beban apa kebutuhan ada yang jawab beban ini pasaran di duit tapi kalau sama ini butuh mangan apa betul nek butuh mangan watengnya luwe kok gak ada yang dipangan caranya terus utang ya utang tapi ya bahasanya diperhalus pades-pades usaha munuh cukup utang utangnya pamer karena itu kebutuhan pasti dikejar pasti diburu agar bisa terpenuhi yang apa caranya supaya gak luwe yang berhutang apa halo sekarang tanya lagi gusti Allah yang butuh menungsa apa menungsa yang butuh yang gusti Allah kita butuh Allah ayo coba kita kita butuh kita butuh Allah yang memberi hidup siapa yang memberi sehat siapa yang maryngi rizki siapa yang maryngi buju keluarga siapa yang meripat siapa yang maryngi ambekan siapa sampai melendi ambekannya lancar duitnya seret kalau duitnya lewancar ambekannya seret melendi milih ambekannya lancar duitnya lancar ya wih gak milih blok ini ya apa gak buju iya ya aduk milih ambekannya lancar duit seret kene dilancar gampang gampang boleh iftyar liyong boleh usaha liyong ini sekarang ambekannya yang seret lancar lancar duitmu nanggur kita butuh Allah yang memberikan semua ini adalah Allah kalau memang kita butuh Allah kenapa kita kurang sungguh-sungguh menjalankan toat kepadanya kalau memang kita butuh Allah kenapa kita males beribadah kepadanya wiskrumu wano agan hayo alam sholah itu sengaghan tonggomu itu suara nelek men suara nelek tong tonggomu banteng sengaghan tapi bukankah itu aslinya adalah Allah yang memanggil kita betul lenek sampan butuh gusi Allah kenapa dipanggil Allah kok gak moro tapi kok tambah melayu warung jari butuh Allah sengaghan kalau sama sembarang kalir pengen ketemu sampean eh cukurno aku pengen ketemu awak mu pengen rus seger warasmu mereneo mereneo moro kalau gelem moro takai rohmatku takai pitulikur derajat dilu dilu kok gak gelem moro lo jablo apa orang jenis halo halo eh kok ngoyo ngoyo salah ini rapat ya banter kalau memang kita butuh Allah kenapa kita malas menjalankan toat kepadanya bahkan kenapa kadang-kadang kita berani melanggar larangan-larangannya jangan jangan berjudi pancet siang penrol ini udah tahu kita dilarang hai orang-orang yang beriman janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan kanjeng kita butuhkan kanjeng Nabi kenapa kita malas membaca sholawat kepadanya kenapa kita tidak takdim kepada kanjeng Nabi kenapa kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya katanya butuh ayo sekarang dalam hubungan keluarga ibu ibu sebagai istri ibu butuh suami apa enggak adek rap butuh ilo yang belanjani siapa yang nafkai siapa yang ngayomi siapa yang lindungi siapa yang gue enggak ngerti karab aku enggak di si utek aku enggak waduh karab emu em karab ibu kalau memang ibu butuh suami kenapa kadang-kadang ibu kurang sayang sama suami kenapa kadang-kadang kurang setia sama suami enggak belonjone agah wong lanang disayang sayang wong lanang dilem lem mari dikai duit oke yang lindung dikai terasi rumah dicerdai sampai dimak menggundai gini kopi tamas kopi tamas lagi tepai mas 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 kopi ya mas mari duit oke bareng si lanang ganti duit belonjone titik sentai terus yang lindung yang enggak puru enggak puru enggak puru mas yang lindung sedih gini kopi 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 lagi bomah yang disengah kriteria wanita yang dirundukan surga yang dicintai Allah dan itu adalah kriteria dan calon wanita penghuni surga wanita yang paling dicintai Allah bahkan bisa bersuka lewat itu mana saja itu adalah wanita yang toat kepada suami sepanjang perintah suami itu benar sepanjang bukan sihat apa berarti bang wihdok oleh wanita wanita merahkan wanita wanita panik Desmond adalah ày dengan дуan dan ter Coordinator yang oke tapi Istri boleh rani sama suami Rani bukan kepada orangnya Tapi kepada kekuahnya Entah ya? Wano? Onganang di duit ke kope Di duit ke tokelan Oleh wani, orang wani nang wongi Wani nang kelaku wani Duit ga no? Kau no? Kau no? Kau no? Boleh, boleh Buuh, diajak jamaah Yang nang bangkong, senging katil metu Kau ga ga tangi tangi Oleh wong jauhani, atau kaya kesuai Kau ga rak tangi, yang tangi katasih Ata kaya Sewai Kau ga tak sile Kau no? Halo? Kau ga ngak dikit, mau ga kesel? Kau ga ngak dikit Kau ga ngak dikit Ayo, bapak Sebagai suami, bapak butuh istri Ayo, bapak butuh istri Ayo, bapak butuh istri Ayo, bapak butuh istri Yang mampu menghidupkan barang yang mati Dan mematikan barang yang hidup Tepuk Tepuknya ga enak Kompor Ayo, bapak butuh istri Sebagai suami butuh istri Kenapa kadang-kadang Kurang tanggung jawab sama istri Belanjani buju Belanjani warung Belanjani buju Belanjani Senggulawan tanggung jawab Yang membiayai kita Yang sangat berdasar pada kita Coba, kalau memang kita butuh orang tua Kenapa kita kurang hormat sama mereka? Kenapa kadang-kadang kita berani menantang mereka? Ya Allah Bahkan orang tua itu jebatan kita Untuk menuju ke surga Kita butuh orang tua Ridho Allah Ridho 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 Allah ridah Tapi orang tua nya gak ridah Allah gak ridah Ridahnya Allah Dia akan ditentukan oleh doll Percaynsor Kita tidak dapat ridah Allah Harus mendapatkan ridah orang tua dulu Kita butuh orang tua Kita butuh orang tua Kenapa? Kadang-kadang kita Ko ingin dengan orang tua Kurang hormatkan dengan orang tua Apa orang tua nya Apa yang terlihat kalian bisa lalui Kalau kalian pampingkan Baik apa dan Apa yang kalau Tengokin Ya Mereницы Apa yang harus itu yang akan memilihkan kita kita berharapkan untuk bisa membela kita nyurga kalau memang kita butuh anak kenapa kita kurang memperhatikan mereka kenapa kadang-kadang pendidikannya kurang kita perhatikan bahkan ada orang tua yang emang biayai anak biayai anak diundak-undak kita butuh anak kenapa kadang-kadang anak akal kita kurang perhatian kita kurang bisa mengatakan kita butuh mereka dalam kehidupan mereka kalau menuju sampai yang butuh tangga saya ingin butuh tangga tidak apa kita tolong menikmati untuk menikmati kita yang gelung diwak kita butuh tetangga kalau memang kita butuh tetangga kenapa kadang-kadang ada gasa pilih kok kekitaran halo eh orang yang buk reka lungguh tingkatkan satu lagi menjadi syukur kenapa bu kenapa ibadah itu bentuk syukur kita pada Allah bulan zaman di paring ini kita harus syukur sebagaimana Rasulullah s.a.w. sangki syukur dan Allah kan si nabi niku yang sulat dahulu lama banget diri lama rukuk lama sujud lama sampai kedua kali beli buka terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.